Kebetulan yang jadi muzawirnya, cucuknya sendiri namanya Muhammad. Ya Muhammad kunilah yang membawa Al-Fakir. Kebetulan dia dapat waktu untuk jaga kubahnya Rasulullah malam Jumat. Nah, kita dibawa Muhammad masuk. Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisana Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisana Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat, dia ini datang begini. Kuburnya bergerak, keluarlah. Kita cium, kita peluk. Keasikan membaca hadis, ingat lawan Nabi. Membaca peti, ingat lawan Nabi. Baca Quran, ingat lawan Nabi. Semuaan. Kada jambatan menghaji kepada Allah, Sayyidina Muhammad. Bayi ma'bah, akhirnya sedin. Akhirnya, istigrak. Karam lawan Nabi. Karam lawan Nabi. Orang kalau sudah asyik, karam. Kada keingatan lagi lawan Nabi. Lawan Nabi juga keingatan. Jualah lawan Nabi. Asyik lawan Nabi. Ya Allah. Tocok aja. Pas diarah ke Madinah. Baru sekumpul. Desiden. Aku desiden. Diarah ke Madinah. Maka dicium oleh Nabi Muhammad. Dibutuhu. Saya menonton ceramah di Youtube. Ada salah seorang kiai. Mengatakan dalam ceramahnya. Bahwasannya beliau bertemu dengan Rasulullah. Dalam kondisi terjaga. Beliau katakan. Beliau mencium tangan dan meluk Rasulullah. Apakah benar? Bisa bertemu Rasulullah. Rasulullah. Kondisi terjaga. Jawabannya tidak benar. Sering saya sampaikan. Rasulullah. Rasulullah. Mungkin bertemu dengan kita. Dalam kondisi mimpi. Mimpi. Kita bertemu dengan Nabi. Itu mungkin. Kata Rasulullah. Man ro'ani fil manami. Fakat ro'ani. Fa'inna syaitana laya tamasalubi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi. Maka dia telah melihat aku. Karena syaitan tidak bisa meniruku. Mungkin kita bertemu dengan Nabi dalam. Dalam mimpi. Nabi. Syaitan tidak bisa meniru Nabi. Tapi syaitan bisa ngaku sebagai Nabi. Itu pun dalam mimpi. Ada pun tak kala. Masih. Nabi ketemu kita dalam kondisi sadar. Ini tidak mungkin. Nabi sekarang. Dia dikubur. Dia tidak akan keluar dari kuburan. Kecuali pada hari kiamat kelak. Makanya waktu. Rasulullah SAW sebutkan. Tadkala di padang mahsyar. Rasulullah SAW menanti. Umatnya di haut. Di telaganya. Tahu-tahu ada orang yang mau ke telaga Nabi. Diusir. Kata Nabi. Ya Allah. Mereka adalah orang yang saya kenal. Kata Allah SWT. Inna kalatadrimah ahdazu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau pergi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bisa keluar ketemu orang jalan-jalan. Pasti Nabi tahu kondisi. Oh sekarang 2016. Ada pengajian di Mesir Angkatan Laut. Nabi tahu. Ada ini. Ada anu. Ibu-ibu yang pengajian. Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya kata Allah. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Itu berarti Nabi tidak pernah keluar dari apa? Kuburannya. Makanya saya katakan. Aneh. Di tahun sekarang. Tahun 2000-an. Nabi keluar dari kuburan. Dan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal putrinya. Fatimah menangis. Sedih sampai sakit. Sampai meninggal. Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah. Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar. Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Talib. Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak pernah. Nabi tidak pernah ketemu dengan Tabi'in. Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya Ali Hassan dan Hussein. Nabi tidak pernah ketemu dengan cicitnya Ali bin Zainal Abidin. Tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan Ente. Apa kelebihannya Ente? Ente apa kelebihannya? Sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi. Tanda tanya bagi kita. Apalagi dalam yang saya dengar di Youtube tersebut. Kata dia Nabi keluar. Jadi katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar. Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut Ente? Ini benar. Dia bilang Nabi cium lutut dia. Gimana? Waktu kuburan goyang apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Eh Muhammad mau kemana? Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Ini mana? Apa tidak heboh seperti itu? Kita berpikir yang boleh orang cerita-cerita. Tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu. Ini sekarang tahun 2000. Sudah banyak shotting. Sudah banyak CCTV. Masa kejadian tersebut tidak terekam. Itu tahun 2000-an loh cerita itu. Jadi kuburan apa? Goyang. Kemudian keluar. Kan susah. Keluar itu berarti harus dibongkar. Kan tertutup itu. Berarti kan kuburan terbongkar. Apa tidak heboh di Masjid Nabawi kalau saya seperti itu? Terus melewati askar. Kemudian cium dia. Kemudian masuk lagi. Gimana ceritanya? Jadi itu saya katakan hurufat. Hurufat itu tidak benar. Wallah alam besok. Terima kasih. Terima kasih.